Di depan kabah ini, Umi Gilbi langsung membagikan sendekah uang. Ini uang bukan uangnya Umi Gilbi, ini uang-uangnya para followers. Semua bilang zazaklah air, zazaklah air. Masya Allah, wanginya lantai Masjidil Haram seperti ini. Kondisi saat membersihannya, Masya Allah. Hari ini, yang melaksanakan ibadah umroh sangat rani sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Gilbi semuanya, apa kabar? Semoga semuanya selalu ada dalam keadaan sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sahabat, alhamdulillah wabarakatuh alamin. Sekarang ini, Umi Gilbi masih diberikan kesempatan untuk melaksanakan ibadah umroh. Amin, alhamdulillah. Semoga sahabat semua juga diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran rezeki, keberkahan rezeki. Semoga sahabat Gilbi semua bisa segera menginjakan kaki ke Tanah Suci Mekal Mukaroma. Bisa ada di antara yang bertawaf ini. Amin, Allahumma amin. Nah sahabat, sekarang ini hari Jumat dan di hari Jumat yang penuh berkah ini, Umi Gilbi mendapatkan amanah sedekah dari para followersnya Umi Gilbi yang menitipkan rezekinya untuk dibagi-bagikan ke para petugas Masjidil Haram. Nah, untuk uangnya sendiri, sebetulnya sudah sebagian Umi Gilbi bagi-bagikan. Dan ini uangnya, nah ini Umi Gilbi plastikin. Jumlahnya itu ada sekian juta aja. Umi Gilbi nggak bisa sebutin, pokoknya lebih dari 2 juta uangnya. Sekarang Umi Gilbi mau membagikan amanah sedekah ini yang diamanahkan langsung kepada Umi Gilbi, transfer langsung ke rekening BCA-nya Umi Gilbi. Tanpa Umi Gilbi ajak, tanpa Umi Gilbi minta. Semua sahabat Gilbi semua yang mau sendiri menitipkan sedekah ini Masya Allah. Mohon maaf untuk yang sudah sedekah, Umi Gilbi tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja. Karena sesungguhnya Allah lebih tahu dan Allah maha tahu siapa saja yang sudah memberikan uang untuk para petugas Masjidil Haram. Tepat di hari Jumat ini, Umi Gilbi mau langsung ngebagiin uang-uang ini. Karena kebetulan Umi Gilbi juga ini sudah selesai tawafnya, karena masih ada di depan kabah juga. Nah, sekarang Umi Gilbi mau bagi-bagiin uang-uangnya. Halas sedekah ma'arif. Nah, Umi Gilbi mau bagi-bagiin ya di depan kabah langsung. Satu orangnya Umi Gilbi kasih rimaleal. Nah, Umi Gilbi dikerumunin ini. Masya Allah. Suaya, suaya. Suaya, suaya. Nah, di depan kabah ini, Umi Gilbi langsung membagikan sedekah uang. Ini uang bukan uangnya Umi Gilbi. Ini uang-uangnya para followers. Ini para petugas Masjidil Haramnya. Nah, ini para petugas Masjidil Haram. Umi Gilbi langsung salurin. Semoga yang memberikan rezeki ini. Semoga Allah gantikan dengan rezeki yang berlipat ganda. Semoga berkah. Semoga semuanya sehat. Segera bisa umroh dan haji. Amin, Allahumma, amin. Nah, ini semakin banyak mereka langsung di depan kabah. Halas, halas. Jadi, takutnya ada yang meminta lagi. Lalu antri lagi. Jadi, Umi Gilbi harus ingetin orang-orangnya. Halas. Ini uangnya Alhamdulillah. Banyak banget. Nggak habis-habis. Masya Allah. Tabarokallah. Doakan untuk yang sudah bersedekah ini. Semoga Allah gantikan, sehatkan. Masya Allah. Tabarokallah. Banyak-banyak terima kasih banget. Ini pada para sahabat yang sudah memberikan amanah sedekah ini. Nah, Alhamdulillah. Tepat di depan kabah. Umi Gilbi bagi-bagi ini. Mohon maaf, bukannya Ria. Tapi, Umi Gilbi hanya ingin mendokumentasikan. Biar yang ngasih sedekah ini bisa melihat. Aduh, uangnya habis lagi. Sorry ya. Tunggu ya. Ini kita, uangnya habis ini. Kita bagi-bagiin semuanya. 5-5. Oke. Nah, 5-5. Nah, ini karena nggak ada uangnya. Karena uang 5 realannya habis. Jadi, Umi Gilbi pasti 10 real untuk 2 orang. 5-5, oke. 5-5. Oke. Nah, ini untuk 2 orang. Halas, Alhamdulillah. Uangnya habis. Alhamdulillah. Habi Alamin. Masya Allah. Seneng banget bisa bersedekah langsung di depan kabah. Bisa melihat senyumnya mereka mendapatkan sedekah. Walaupun hanya dikasih 1 orang 5 real. Tapi mereka sangat bersyukur. Bisa didengar oleh sahabat Gilbi semua. Semua bilang, Jazaklah air. Jazaklah air. Masya Allah. Seneng banget bisa langsung menyalurkan sedekah uang ini. Alhamdulillah. Seneng Masya Allah. Sudah bisa menyalurkan. Walaupun ini uangnya masih ada tersisa ya sahabat ya. Masih ada tersisa sekitar 200 atau 250 real. Dan ini belum dipecahkan uangnya. Belum direcehkan. Alhamdulillah. Nah sekarang kita akan lanjut ke dalam Masjid. Nah Alhamdulillah Rabi Alamin. Setelah tadi Umi Gilbi sudah menyalurkan amanah sedekah dari sahabat Gilbi semua. Sekarang kita langsung menuju ke lantai 2. Dan ini di Masjidil Haram di lantai 2 sedang dibersihkan. Tuh. Masya Allah. Inilah mereka yang berjasa membersihkan lantai Masjidil Haram sampai wangi. Masya Allah. Mereka yang berjuang untuk menjadi kenyamanan yang beribadah di sini. Untuk tetap menikmati wanginya lantai Masjidil Haram. Seperti ini kondisi saat membersihkannya. Masya Allah. Doakan mereka. Semoga mereka semua bisa mendapatkan keberkahan dalam kerjanya. Karena kerjanya benar-benar sepenuh hati. Semoga keluarganya juga sehat. Semoga semuanya sehat panjang umur. Amin. Alhamdulillah. Nah ini kondisinya di lantai 2. Tepat di depan Kabah. Alhamdulillah. Sekarang kita sudah ada di tempat Saini. Dan Masya Allah. Di hari ini yang melaksanakan ibadah umroh. Sangat rame sekali. Bisa dilihat semua yang sedang Saini ini. Semoga semua sahabat juga bisa merasakan. Apa yang kami rasakan. Bisa umroh. Bisa ibadah di sini. Bisa sholat di sini. Dan Alhamdulillah. Tadi Umi Gilbi sudah menyalurkan. Amanah sedekah dari para followers Instagramnya Umi Gilbi. Dan tadi ada sisa uang. Dan Alhamdulillah. Tadi Umi Gilbi ketemu dengan petugas dari Masjidil Haram yang orang Indonesia di bagian Saini. Nah uang itu Umi Gilbi titipkan kepada beliau. Karena petugas di bagian Saini belum ada yang kebagian sedekat. Jadi Umi Gilbi titipkan amanah uang kepada petugas di tempat Saini ini untuk dibagi-bagikan. Dan Alhamdulillah beliau menerimanya. Nah semoga video ini bermanfaat. Silahkan share ke media sosial lainnya. Sekali lagi terima kasih banyak yang sudah mengamanahkan sedekah uang ini. Semoga Allah yang balas. Amin ya Umi Gilbi pamit. Dari tempat Saini ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.